Maaf, maaf. Maaf ya, emosi banget. Atau kah oleh seseorang? Netizen yang merasa kepo siapa yang membuat bekal tersebut bertanya kepada Putriana ketika Putriana sedang lain. Dengan tegas Putriana mengatakan, jika bekal tersebut bukan dibuatkan oleh Titi, asisten rumah tangganya. Tadi pagi katanya bapak makan itu. Eh bukan Titi yang masak. Mungkin bapak masak sendiri. Mbak makan juga punya mbak di sana ya. Nggak cuma Titi dong, aduh. Netizen pun merasa kaget dengan jawaban Putriana ketika ada netizen yang bertanya kepada Putriana. Bagaimana kalau suami ketahuan chat perempuan lain yang ia anggap sebagai adik? Jawaban Putriana langsung emosi. Dari kakaknya kalau suami ketahuan chat cewek yang kate temen dianggap adik tanpa sepengetahuan istri salah nggak? Anjing suami lo. Anjing suami lo. Eh, oh emosi. Putriana pun seolah emosi berkata demikian. Netizen pun berpikir, apa jangan-jangan itulah curhatan hatinya yang sedang ia rasakah? Bagaimana menurut pendapat kalian?